Dan kami ingatkan Anda untuk menyaksikan debat publik pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Toli-Toli Solusi Tengah 2020 yang akan ditayangkan di Anyu Sore ini pukul 15.00 waktu Indonesia Barat. Dan kita beralih ke informasi berikutnya, Pemirsa Pilkada Serentak 2020 jadi momentum Partai Perindo untuk merapatkan barisan demi memenangkan pasangan calon yang didukungnya. Di Magelang, Jawa Tengah dan Nusa Tenggara Timur, Partai Perindo menggelar konsolidasi dan persiapan jelang pemilihan 9 Desember 2020. Memasuki tahapan kampanye Pilkada Serentak 2020, Partai Perindo merapatkan barisan dan menggelar konsolidasi di daerah. Agenda ini untuk memantapkan visi-misi partai dan para kader sebagai upaya memenangkan pasangan calon yang didukung. Di Nusa Tenggara Timur, konsolidasi melibatkan seluruh pengurus Dewan Pimpinan Daerah dan anggota DPRD dari Partai Perindo. Sementara itu di Kota Magelang, Jawa Tengah, Partai Perindo juga menggelar konsolidasi untuk memenangkan pasangan Aji Setiawan dan Windarti Agustina. Untuk konsolidasi partai satu, kemudian yang kedua adalah pendidikan politik, dan ketiga adalah untuk memantapkan, mendukung, sebagai partai pengusung, kita mengusung masaji dan bubidati. Pada Pilkada Serentak 2020, Partai Perindo akan menurunkan seluruh kekuatan mesin partai untuk memenangkan calon yang didukung dan diusungnya. Tim Liputan Ainews melaporkan.